Hai berikutnya ada burung apa itu burung ada yang bilang cicimeo ada yang bilang ciblek tebu burung apa nih krakpasi ya krakpasi ya tuh pleci apa nih bang pleci nya sih ini saya dibilangin nama yang ngirimnya katanya sih Garut Mas Jakun Garut Mas ini kiriman dari Jawa Barat tapi tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke jalan Tanjung Pura 2 ini ada nih kampung krepet ngikutnya Kalidres Jakarta para temen-temen admin selalu mendoakan buat temen-temen semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkakan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan seluruhannya jadi hari ini kita mau nge-review garga burung dimana kiosk ini kiosknya enggak terlalu besar dan lokasi persisnya bersebelahan dengan Masjid Jami Sofratul Umar tuh misalnya gede banget ya Nah nama kiosknya ini NFC bird temen-temen ya kita malah coba masuk tanya ke sang pemilik kiosknya aja nih temen-temen Assalamualaikum Assalamualaikum salam ini dengan NFC bird ya untuk hari bang kira-kira stoknya gimana nih baru pada masa Mas dari Jawa Barat dari Jawa Baratan dari Bandung Oh dari Bandung baru bongkaran kita Oh baru bongkaran ini Oke terus Bang ah iya di sini bisa melayani kirim kemana aja nih kirim-kirim bisa ke Jabodetabek aja Mas baru itu doang Jabodetabek Oke terus untuk teman-teman yang punya burung Bang udah bosa nih mau tuker tambah bisa lebih bisa tuker tambah dibawa aja burungnya kalau emang sesuai harga yang sama-sama enak kita dealin di sini aja bawa aja dah pokoknya Oke siap langsung kita patuh Oke mas kalau pengiriman Mas seperti biasa jadi terus sampai batu ceper tangerang Oke gratis ongkir Oh gratis ongkir Oke luar dari itu ongkir kita mulia harga ini Mas Ojek online Oh iya ini ini usah berlama-lama langsung kita patuh ya Oh silahkan di satu persatu Oke Bang pertama kita dari stok burung apet kukur ya Iya atau kukur atau yang ada yang bilang derkuku ya derkuku nih stok lagi banyak banget banget banyak banget harganya sama berapa nih harga cukup Rp25.000 Rp25.000 ini burung kelihatan cukup sehat-sehat banget ya Iya tuh berikut ini kalau ada burung apalagi itu burung yang putar lumut putar lumut iya Oke ini baru datang juga ya sama bareng itu harganya berapa cukup Rp20.000 aja Rp25.000 ini udah dewasa-dewasa masih muda-mudanya campur itu ada masih muda tuh ada masih muda dewasa coba yang sudah dewasa tapi harga sama ya samain aja Oke Bang yang di paling bawahnya ada burung apalagi bang puter apa sih ini pada silangan Mas Oh mungkin ada yang silangan puter sama derkuku gitu ya silangan Mas Oke ini kira-kira harganya gimana Bang harganya perekornya kalau yang merah tuh cukup Rp40.000 aja yang merah ini yang dulunya merah apa putih ini ya Iya Oke terus untuk yang lain Rp40.000 aja Mas Oh rata kalau ini silangan mas soalnya silangan ya Iya jadi entah puter sama derkuku atau puter sama apa gitu ya Iya Oke Bang sekarang kita kita ke stok burung apa nih burung pleci ya ini bustomi yang dari mana nih Bang kemarin sih nota dari Jawa Timur Mas Jawa Timur Oh dapet kiriman dari Jawa Timur Iya oke ini harganya berapa ini Bang Rp29.000 aja mas Rp29.000an ini tentunya masih campur ya campur ada jantan dan tempat ini gitu ya oke termasuk lagi tuh Mas oh akan masuk lagi jadi besok siap dipantau atau dua hari ya tinggal di kedepan gitu ya oke Bang yang di bawah lagi ada burung habis ada korlap kalau lebih kelapa ya Iya ini memang udah jantan semuanya masih campur atau gimana nih campur Mas ada jantan dan petina ini kira-kira tuh harga gimana Bang harga tuh ada yang udah ada dikit-dikit yang metalik berapa bias bias tuh sama nih Mas Rp15.000 Oh ini rata Rp15.000an mau yang muda mau goyang emang udah jelas banget sama ya Iya sama ada satu nih yang udah full metalik Mas yang ini ya oke ini udah full metalik banget harganya berapa nih harganya Rp25.000 aja Rp25.000 khusus yang udah bener-bener full metalik ini ya Iya Bang ini sebelahnya ada mantan mini ya Iya tapi kayaknya ini enggak betina ya betina itu ya seharga berapa nih Pak Rp9.000 lah Hah ngabisinnya cuma Rp9.000 rupiah harga penghabisan ini ya sehat Mas bukan harga obral tuh Oke jadi burung sehat gitu ya sehat teman betina dia ini memang tinggal satu eker belum turun lagi atau gimana nih kenapa belum turun lagi atau belum belum turun lagi yang kapan kerenya turun lagi banget lihat di status WS paling Mas seharusnya kita Oh seharusnya iya kalau tadi ya tetep pantau aja di doskawan nanti bakalan baru lagi siap-siap-siap banget nih kalau sebelah ada burung of your Jawa ya Iya cahgentong atau yang bilang cahgentong ini harganya sangat berapa nih harga Rp10.000an aja mas Rp10.000an ini stok lagi lumayan banyak ya masih campur terus ini memang burung kelihatan cukup sehat-sehat ya sehat-sehat ngomong-ngomong Rp10.000an banget nih tuh yang di bawah ada emprik apa nih pala hitam ya Iya atau ada bilang Bondol Papua ya Iya Bondol Papua berapa nih bang harganya harganya Rp25.000 dua ekor 25.000 dua ekor ya dua ekor oke ini kelihatannya udah dewasa-dewasa ya berikut bang di bagian atasnya ada burung apa ini berapa nih krak basi ya krak basi ya cuman yang besar ya yang alis putih ini harganya berapa nih 15.000an aja 15.000an ini memang baru datang atau gimana ini baru datang Mas jadi masih hangat banget ya iya tentunya burung masih kategori bahannya bahan oke Bang iya sekarang kita ke burung cipo ya kemarin kita terakhir kesini setengah kan banyak banget nih tinggal berapa bikin tinggal tiga ekor tiga ekor iya harganya berapa nih harga nggak usah perlu grosiran Mas harga satuan Rp10.000an aja satuan Rp10.000an Rp10.000an nggak usah harga grosir walaah kali the rest punya harga Mas masih jauh-jauh ini kan tinggal dikit bang kiri-kiri informasinya datang lagi kapan nih besok sih paling besok datang banyak cuman harga dengan harga yang berbeda Oh besok rumah kembali ini untuk yang harga penghabisan tinggal tiga ekor jadi cukup Rp10.000an tapi bukan harga BS yang tuh Mas sehat sehat waktu lihat pada loncatan dia siap makanya pun masih emang-emang sehat ini buruk sehat ya Iya iya oke Bang ini bukan atas ada burung kedasi apa kedasi hitam ya kedasi hitam ya harganya berapa nih Rp25.000 ini udah berapa hari bang burung ini maksudnya kondisinya temen mau itu udah tujuh hari mah lebih tuh foto jahri ya Iya jadi udah kondisi ya ada dua ekor tinggal dua ekor tuh kemana sih tapi tapi ini harga gimana sama atau harga Rp25.000 sama-sama ya oke mulus banget banget bangun ini kalau ke atas ada burung apa nih kopi kalung kopi kalung kan ada pondol iya terus kalau sebelah ada yang mulus juga ya harganya mau sama terbeda nih itu harganya disamain aja Mas jadi per ekor Rp40.000 itu udah jaminan bunyi Mas udah jaminan bunyi walaupun harga bahan tapi udah jaminan bunyi Oke ini sama bahannya ya sama oke Bang berikut banget yang diturunin ada burung keleci apa nih Bang leci-nya sih ini saya dibilangin nama yang ngirimnya katanya sih Garut Mas Kakun Garut Mas ini kiriman dari Jawa Barat tapi di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Bandung Mas kalau dapat kirimannya saya ngambilnya di sana Oke ini kira-kira harganya berapa nih Bang kalau untuk Garut minimal kan pasaran berapa kira-kira Mas kalau pasaran bingung kalau paling saya mah disini jualnya Rp70.000 aja Mas Rp70.000an Rp70.000 Oke jadi ini kiriman dari Jawa Barat ya ngomong-ngomong Jawa Barat ya Oke jadi notan dari soalnya mau takun Garut takun Garut Oke ini tentunya masih campur juga ya campur ada betinanya juga tuh ada jantan ada betina ya Oke nanti temen-temen tinggal nyolok atau milih sendiri aja gitu ya Oke Bang berikut kita ke stok burung apa nih Bang itu bimoli ya Iya bimoli atau kancilan Mas ya Iya ini jantan betina masih muda tuh gue nih kalau itu sih kayaknya jaminan betina sih Mas Oh ini betina soalnya dia masuk tiga yang nggak berubah warnanya itu doang harganya berapa nih harganya cukup Rp55.000 aja Mas Rp55.000 Iya Oke ini udah berapa hari dibangkan burung itu udah seminggu amper seminggu sih Mas Oke jadi udah kondisi ya Iya oke tapi yang jantan ada yang jaminan jantan belum sih masih 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 gambling Mas yang ini maksudnya banget diturunin Iya jadi maksudnya masih muda banget gitu ya iya masih muda banget Mas belum kelihatan ini bakal jantan atau betina gitu Iya sama cuman kalau itu badannya bawahnya udah agak kuning kalau enggak masih hijau keputih-putihan Oke jadi untuk yang masih muda harganya berapa ini sama sih Mas orang dari seorangnya sama Rp55.000 aja untuk yang ini maksudnya Abang feeling masih 50-50 gitu ya Iya dapat jantan bersyukur harganya kan masih lumayan iya kalau emang dapat petina pun masih murah juga ya Rp55.000-an Oke siap ini tentunya burung masih bahannya bahan Mas berikut Bang yang ditutupnya ada burung apalagi ini Bang bodang ini kurang dari mana nih itu yang bodangnya itu masuknya sih dari Jawa Mas Oke dari Jawa Oke ini banyak sama tapi warnanya kayak kebodang Bali Mas Oke ini dari Jawa Oke ini ada yang muda ada yang udah dewasa ya Iya harganya berapa nih Bang harganya Rp140.000 Rp140.000 Iya ini sebenarnya sama-sama Cuman kalau ini udah teriakan dulu nih Mas yang mana ini saya yang warnanya kayak kebodang emas nih Oh yang dewasa ini ya sudah sering ke pantau mulai bunyi gitu Iya sering banget cuman udah ke pantau bunyi aja dia Oke tapi harga sama ya Sama ini masih muda nih Iya Oke berlangsung kita ke burung kecil lagi ya ini ada apa nih Bang perenjak lumut perenjak lumut Iya harganya berapa nih harganya cukup Rp15.000 aja Rp15.000-an Iya ini tentunya masih campur ya masih campur ada janera dapet ini ya mulus-mulus terus ini enggak ada yang yang kayaknya moyang nggak ada ya ya nggak ada semua tuh yang coba ada lingkaran cepat di dunia-linca ya iya Bang berikutnya ada burung apa nih Bang itu burung ada yang bilang cici meyong ada yang bilang ciblek tebu oke ini harganya berapa nih harganya cukup Rp15.000 aja Rp15.000-an Iya ini kiriman dari Jawa Barat juga sama ini dari Bandung Mas Oh dari bandung sama Oke baru-baru nyampe dia Ini burung yang mana saya juga agak leman jarang nemuin Jarang mas, iya Kalau kita insya Allah sampai seminggu full terus mas Full terus Kalau selainnya sering turun di sini gitu ya Iya, kalau sehingga nggak capek ngambilin ya Oke Oke bang, ini di bagian atas ada burung perenjak apa lagi nih? Perenjak atas Atas, harganya berapa nih? Harganya sama mas, Rp15.000an aja Oh Rp15.000an? Iya Oke Baru datang gitu juga Baru datang ini ya? Jadi masih sebagian pada yang ada yang kecapekan kayaknya ya? Masih ngantuk deh Bang, ini kalau sebenarnya ada burung apa lagi nih? Itu burung cici padi Cici padi? Katanya mah begitu bilang ya Harganya berapa nih bang? Harganya Rp10.000an Nah Rp10.000an? Iya Mulus itu Mulus ya? Iya Maksudnya burung walaupun harga murah cuman bukan karena burung sakit bukan ya? Bukan mas Oke Untuk di bagian bawah bang ini ada burung apa lagi nih? Itu kipasan jawa Kipasan jawa? Iya Ini ekornya tinggal bodol-bodol bang Iya Harganya berapa nih? Kalau mulus tadi Rp30.000an itu bang Udah Rp27.000an Karena bodol 27.000an Iya Biasa kalau ada yang mulus cukup Rp30.000an ya? Rp30.000an Oke Dan ini burung memang masih bahan bang ya? Masih bahan semua Bang, ini di samping peribadi lagi nih burung apa lagi nih? Itu ada Deco Betina Deco Betina Iya Deco Mini ya? Iya Harganya berapa nih? Harganya Rp13.000an aja mas Tinggal dua tuh Tinggal dua iya Oh karena harga penghabisan ya? Iya Cukup Rp13.000an per ekornya tapi ini ya? Iya per ekornya Oke Nah bang Ini di sebelah lagi burung apa lagi nih? Itu ada Jenggot Mini mas Oh Jenggot Mini Iya Oke Harganya berapa nih bang? Harganya cukup Rp15.000an Rp15.000an? Iya Ini cukup terjangkau ya? Masih kecampur itu Masih campur? Iya Ini yang baru datang atau emang udah berapa hari? Itu emang udah berapa hari disini mas Oke siap Bang ini di bagian atas ada burung pentet yang dikirimkan dari mana nih? Itu dari Bromo mas Dari Bromo? Oh Jawa Timur Makanya kepalanya cukup kelihatan hitam-hitam ya? Ini kondisi mulus bang Iya Harganya berapa ya? Yang mulus Rp90.000an Mulus Rp90.000an? Tapi bukan yang Jawa Barat mas Bukan Jawa Barat? Iya Emang yang dari Jawa Barat ada juga? Biasanya sih enggak belakon mas Biasanya Oh kalau Jawa Barat? Tapi banyak yang bilang Bilangnya Jawa Timur juga Ini untuk yang apa nih? Itu sama mas Kondisi Jatim Yang bondol tapi ya? Yang bondol Yang di harganya berapa nih? Di harganya Rp75.000an Oh Rp75.000an Yang mulusnya tadi Rp90.000an Oke Ini udah berapa hari nih bang? Itu sekisaran 6 harian Oh 6 harian Nah disini Jadi udah mulai kondisi ya? Iya Oke bang Sekarang kita ke stok burung pencret kembang ya? Ini untuk yang betina ya? Iya Kalau ini? Untuk masih terotolan Oh terotolan tapi jantan Jantan Oke Kelihatan jantan Untuk harga gimana bang? Antara yang betina sama terotolan jantan sama? Yang betina Rp18.000an Oh betina Rp18.000an? Wah ini salah terjangkau banget ya? Iya Nah terus untuk yang terotolan jantan atau yang jantan berapa nih? Rp30.000an aja ada Wah Rp30.000an? Ya kalau yang udah mau pasangan tuh mas Yang ini? Ini udah jantan betina ya? Udah pasangan itu udah Tapi untuk harga per masing-masing sama atau modi? Sama udah mas Mas sama aja Ikutin harga satuan Oke Cuman itu udah gak terlalu saling mendelin palanya Oke jadi udah gak berantem Udah gak berantem nih ya? Iya Bang yang paling banyak ada burung tengkek udang ya? Ini mudah hutan anaknya gimana nih? Itu udah dewasa Oh udah dewasa? Iya Yang harganya berapa nih? Harganya cukup Rp55.000an Rp55.000an? Ini mau tinggal 2 ekor? Iya Ini cepe lah apa-apa 2 Oh 2 ekor cepe? Iya Sebelah ini ada burung apa nih? Lovebird lah ya? Iya lovebird Ini warna apa aja sih? Warnanya ada campur sih mas Campur ya? Kemarin kan harga kita Rp40.000an Oke Hari ini gak habisin mas Rp35.000an? Oh jadi Rp35.000an? Yang mana aja udah Bebas pilih bawahnya ini ya? Bebas pilih Ini udah dewasa-dewasar? Dewasa-dewasa Udah pada dewasa itu Sekarang kita ke stok burung Apa nih? Kutilang? Iya Ini ada Terucuk sama Kutilang ya? Iya Yang Kutilang berapa? Terus yang Terucuk berapa nih? Yang Kutilang tuh Tinggal berapa ekor Yang Kutilangnya Rp9.000an aja mas Kutilang Rp9.000an? Iya Rp9.000an Terus untuk yang Terucuk ini kiriman dari Jawa Barat atau Jawa Timur? Ini Jawa Barat Kalau Terucuk Oke Yang harganya berapa nih? Harganya Rp18.000an Rp18.000an? Ini burung yang memang perawatannya cukup mudah juga Bang ya? Iya Ceruk-ceruk Oke Bang Disini selain ngejual burung Ngejual sangkar juga ya? Iya Ini pertama sangkar apa nih? Kayaknya ini jati apa? Jati ini jati Biasanya ada berapa ukuran? Satu sampai dua doang Untuk harga masing-masing berapa Bang? Yang nomor satu Rp100.000an Nomor satu Nomor duanya beda Rp10.000an Nanti dapat apa aja nih? Lengkap sih Coolset Coolset? Cepuk tanggarian gitu ya? Lalu yang belum karpet kali ya? Iya enggak Diluar dari itu Oke siap Nah kalau sebelah bang Untuk yang kayu Mahoni ya? Full Mahoni Ini ada berapa ukuran nih? Itu sampai nomor empat Sampai nomor empat? Iya Terus masing-masing harganya gimana? Kalau yang Yang Mahoni Itu sama yang Campuran sama bambu tuh Lisnya kan campuran sama bambu Siap Beda Rp5.000an sih Kalau yang nomor satunya Itu Rp70.000an Paling yang Mahoni Rp75.000an Oh seperti itu? Nomor satunya iya Terus nomor duanya? Nomor duanya Rp60.000an Mahoninya Rp65.000an Oke Terus untuk yang nomor Tiga Rp4 Nomor tiganya Rp50.000an Yang Mahoninya Rp55.000an Beda Rp5.000an sih mas Rp5.000an Itu kan mix bambu tuh List-listnya tuh Kalau ini kan full Full Mahoni Terus untuk nomor empatnya berapa? Nomor empatnya Rp35.000an Oh Rp35.000an Oh ininya Rp40.000an Bang ini ada Apa nih? Buat Mertati ya? Iya Di sini biasanya Mintu berapa aja? Yang ready biasanya? Yang ready biasanya Nomor dua Nomor enam Untuk harga masing-masing gimana? Nomor dua itu Harganya Rp45.000an Yang pintu dua Iya Nah untuk yang pintu enam Pintu enam Rp100.000an Terus ini memang kayu Jati ya? Itu jati kalau ini mas Jadi bener-bener Kuat ya? Iya kalau buat burung darah Itu ada yang isi lapan tuh Pintu delapan? Iya Yang harganya berapa nih? Rp140 Kayu jati juga? Jadi kalau buat burung darah Bisa Oke bang Sekarang kita ke stok burung kecil lagi bang ya? Iya Ini ada burung apa sih? Pare-pare ya? Pare-pare Suraboyo ya Harganya berapa nih bang? Itu harganya Rp50.000an Rp15.000an Iya pare-pare Oke Lihat mana bang? Bang di paling ujung atasnya ada burung Eh sangkar apa nih? Susun tiga ya? Iya sangkar susun tiga Ini kayu mahoni ke belakangnya? Mahoni ya Harganya berapa nih bang? Harganya Rp100.000an Rp100.000an Sudah dapat cepuk tangkeringan Ini cepuknya berarti enam ya? Iya Tangkeringan tiga ya? Sesuai kandangnya aja Siap Oke bang Iya Berikut kita kira-kira ke burung apa lagi bang? Kita ke burung merpati untuk kicau udah selesai Paling kalau buat kicau ini mas info besok kita masuk lagi Besok hari Selasa ya? Selasa Itu informasinya masuk lagi burung apa aja bang? Burung-burung endemik biasanya burung-burung yang unik lah mas Oh dari Sumatera Jawa Barat? Itu kayak semacam apa misalnya? Kayak kadal bira, sempur gitu-gitu mas Semarang ada pelatuk yang pelatuk itu Pelatuk Oh iya Ada alangka-alangka ya? Jadi besok pagi hari Selasa siap dipantok ke sini ya? Iya Bisa bongkaran lagi Hari ini kita bongkaran sampai enam Ampe enam Beranjang Oke Sekarang kita ke Merpati bang ya? Iya silahkan Oke jadi untuk Merpati bang Iya Karena saya nggak terlalu paham Merpati ya? Iya mas Ini yang pertama yang paling atas Merpati apa nih? Merpati buat main kolongan sih mas Oh Merpati kolong ya? Satuan Oh satuan Oke ini sebelahnya sama? Sama Untuk harga gimana bang? Harganya kalau yang cowok tuh 30 Cowok 30? Iya Yang cewek? 35 Nah itu kok bisa lebih mahal yang betina bang ya? Kalau betina itu emang segitu sih mas Malah ada yang di atas itu gitu Oh jadi Kalau yang kicauan kan kebanyakan yang jana lebih mahal ya? Oh iya Kalau Merpati beda ya? Beda Oke Nah untuk yang di bawah ini Merpati apa lagi nih? Itu sama sih buat yang giringan-giringan mas Oh giringan Jadi yang jatuhnya sepasang-sepasang ya? Iya sepasangan Yang pasangan berapa nih? Perpasangan Pasangannya itu karena baru pada nelor tuh mas Jadinya pada mangkat Baru pada nelor? Nah jadi giringnya gak kuat Gak teras gitu Oh gak terlalu giring banget gitu ya? Karena hujan terus kan kemarin Oke Jadi harga berapa nih perpasang nih? 70 ribu mas Hah? 70 ribu sepasang 70 ribu perpasang? Iya Tapi ini udah pada nelor ya? Iya bebas pilih Ini kayak gini Enggak menyelesaikan warna Atau memang bebas? Enggak Kalau burung darang enggak mas Tapi kalau kayak gini bang namanya di bagian warna asisnya kalau gini? Warna blorok Oh ini blorok Oh yang susah ini nih mas Ini warna apa? Blorok Blorok Manson Blorok Manson? Iya 70 ribuan ya? 70 ribuan Oke Ini merpati kolong semuanya? Kolong Kalau disini kebanyakan kolong bebas sih mas Karena ramai juga mungkin ya? Kecuali daerah-daerah Jawa paling kolong meja gitu Oke Siap Oke bang Jadi di bagian dalam disini selain menjual burung sangkar juga ada vitamin burung, ada pakan burung ya? Pakan ya Ada akser juga mungkin ya? Iya kita sediain disini mas Oke Jadi ya seperti ini lah pisang pur gitu ya? Iya Terus ada itu juga apa namanya? Tangkeringan dan sebagainya lah pokoknya Oke jadi komplit lah ya? Tadi nanti bakalan ada masuk ini mas Kayak buat main kontes kita nyediain pialanya Biar tambah lengkap kita main kicau Oh kayak tropinya gitu maksudnya Iya Oke tadi kedepan akan lebih komplit tentunya ya? Siap Ini untuk reviewnya kayaknya terima kasih banyak banget ya? Udah cukup sebanyak kali ya? Terima kasih buat dos kawan nih Kayak nguluh ke tempat saya Biar nih soalnya banyak teman-teman yang di daerah Jakarta Barat Bang yang di Jakarta Barat dong jangan yang di Jakarta Timur terus Iya lah mas Makanya kita kesini Karena belum tentu pusat itu lebih murah mas Iya bener-bener Belum tentu mas Oke Kita boleh adu mas Siap Terima kasih banyak Mo ya Oh ya disini ada akun sosial medianya gak nih? Ada mas Apa nih? Paling kalo mau nanya stok sih paling kita dari WA sih mas Dari WA Kalo di Youtube ada Cuman kita gak terlalu gimana ya mas Gak terlalu update Gak sampai gitu mas Oke Itu nama Youtube nya apa nih? Sama sih mas NFD Bird Oh NFD Bird Jadi untuk teman-teman yang sering nonton vlog 2 sekalang nanti tinggal diikuti aja ya? Iya Siap Terima kasih banyak Mo ya Terima kasih mas Bener-beneran Tios NFD Bird semakin jaya Semakin banyak pelanggan bang ya? Iya Oke teman-teman itu tadi tukerif harga burung di kios NFD Bird yang berada di Kalidris Jakarta Barat Sekiranya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontok aja nomor A nya Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Games Peak, peker berchomualaikum warahmatullahi wabarakatuh ih bi überhaupt